Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali di channel aku Lanjutkan video yang sebelumnya Jadi video sebelumnya itu adalah Skincare plus makeup Ala-ala aku Nah bagi yang belum tonton silahkan ditonton dulu Jadi sebenernya setelah aku makeup Pake apaan kayak gitu Aku langsung bikin video selanjutnya Bikin apa? Shopee Halt Dress buat lebaran Nah teman-teman Jadi aku kalau misalkan beli baju Keseringan online, jarang beli offline Karena cuman enakan yaudah Kita rebahan, kita pilih-pilih di handphone Aku mau ini nih, bukanya yang cocok nih Dan buat teman-teman semua Kalau misalnya kita mau belanja online Jangan lupa, dia liat rekenya, dia liat kiasanya Dia liat komponnya, bagus apa enggak Jadi jangan asal beli aja Nah banyak banget lah teman-teman Aku cerita, temanku beli online kayak gini Ini hasilnya jelek segala pun juga Kita harus belajar Gimana sih cara belanja online dengan baik Maksudnya biar enggak zonk gitu Kita harus lihat ulasannya Lihat peran-peran Kenapa? Peran-peran Kalau misalkan enggak ada diskupsinya Kita langsung chat adminnya gitu teman-teman Nah kali ini aku mau unboxing Shopee Haul Sebenernya aku udah beli dari awal-awal puasa banget Karena aku tuh udah gak mau mikirin baju Otomatis kalau misalkan detik-detik mau lebaran Itu baju di all shop juga abis gitu Jadi sebenernya ini udah dibuka semuanya gitu Udah dijoba juga Cuman aku mau share ke kalian Shopee Haul ala aku teman-teman Jadi disini aku ada Bagus banget kan pake kotak ini Nah ini adalah baju lebaran aku Ini baju lebaran yang kedua Ini dibeliin juga sih Cuman belinya di Shopee gitu kan No endorse Shopee No 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 Jadi aku emang sering banget belanja di Shopee Dan di lainnya deh Si orange, si ijo, si biru semuanya Menurut aku kalau misalkan ada produk bagus Kenapa enggak gitu kan Oke ini dari You're not amazing with this Ini dari www.ijabwanitacantik.com Jadi nanti aku kasih linknya di deskripsi teman-teman Shopee-nya gitu Oke kita langsung buka aja baju yang pertama Yang aku mau tunjukin ke kalian Buat ala-ala lebaran ala-ala aku Ini ada ucapannya Kebetulan karena aku belinya pas bulan Ramadan Jadi ada happy Ramadan Ini dia bajunya dikotakin gitu Jadi cantik gitu kan Oke langsung aja Kita buka Nah ini dia Aku mau tunjukin ke kalian gimana Kalau misalkan udah dipake ini bagus apa enggak sih gitu kan Ini temen-temen Ini tuh bahannya wall fish Wall fish itu otomatis bahannya tuh tipis Temen-temen jadi adem Nah disini juga ada furringnya Jadi ada lapisannya lagi Nah gitu Jadi ini ada dua lapisan Dan ini bahannya tuh adem Dan juga lembut Oke gimana sih Kalau aku yang pake Oke kita liat Oke next baju yang kedua Yaitu aku juga belinya di Shopee Dan ini juga aku belinya rebutan Jadi baju itu tuh cuman kayak 3 menit tuh langsung nudes gitu Karena saking bagusnya mungkin Jadi aku beli ini awalnya aku tau dari Instagram Terus kebetulan ada akun Shopee nya Jadi boleh lah Oke baju yang kedua ini Terus juga dia bahannya ini Bahannya mau skrip Tapi mau skripnya ini Mau skripnya yang lembut gitu temen-temen Terus disini juga karet Jadi aku awalnya ini mau beli warna sama kayak ini kan Kurung ini Jadi kayak warna tauku atau begitu Cuman aku gak tau deh Cuman pas ketika aku mau check out Jadi abis Jadi ini baju aku pembaraan bertiga Ada aku sama umi aku Jadi aku beli tiga Tapi aku mau berbagi aja kali aja Nanti di-store lagi Atau buka PO lagi Buat temen-temen yang mau Atau buat nanti-nanti Atau buat kondangan Atau buat kado Aku kasih Aku ini Shopee nya Nanti aku taruh di link deskripsi Aku beli Di series craft Di Shopee ada Di Instagram Jadi kalo misalkan kalian mau tau info-info nya Follow aja Instagram Oke gimana sih Aku mau cobain aplikas ke pakainya Oke selanjutnya Baju yang ketiga Aku banyak banget sih Sebenernya baju lebaran aku tuh Cuman dua doang Cuman ini tuh baju Bekas lebaran kemarin Belum pernah aku pake Jadi aku mau review aja deh Jadi kemarin tuh lebaran Aku beli dua baju Cuman kepake Cuman satu aja Karena kemarin kan pandeminya Bener-bener gak boleh kemana-mana Jadi juga gak jalan kemana-mana Cuman ke rumah sodara-sodara aja Terus baju yang ini aku pake Sempet dipake Baju tadi aku Jadi Ini belum pernah aku pake sama sekali Jadi aku mau review aja ke kalian Ini adalah gamis putih Ini kayak ada berukat-berukatnya gitu Berukat-berukat cantik Terus ini tuh Kayak berukatnya nyatu gitu sama tangan Ini bahannya juga sama Bahannya sifon Terus ada puringnya Terus ada adem bahannya Nah ini juga Belinya sama di Shopee Nanti aku kasih linknya nih Kalau masih ridia teman-teman Karena ini aku beli dari tahun kemarin Gitu kan Jadinya Produk ini masih bagus Dan aku mau review aja ke teman-teman semuanya You're so beautiful To make your google I'm in cincinco Ayah Nida Kejokum Miram Yip Kebos Kejokum Miram Hay Tanda Ayah Kejokum Man Maksud Yiro No make it matter You want my best friend No Oke teman-teman Berakhir 7 video kali ini Selesai sudah review Ketiga baju lebaran Shopee haul aku teman-teman Jadi buat kalian yang terinspirasi dari Baju yang aku review tadi Kalian boleh tunggu Tanggal PO nya di all shop nya Atau tunggu reading nya gitu teman-teman Oke terima kasih yang udah nonton video ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya Kenapa aku upload nya setelah mau lebaran Aku udah bilang Karena sempetnya menurut sekarang Karena kemarin bajunya sempet dijahit Jadi bajunya tuh kayak kepanjangan gitu kan Di aku tingginya Aku 157 kan Tapi kalau ukuran baju Biasanya aku pake 135 gitu Jadi itu mungkin Bukuni aku harus potong 3 cm atau 5 cm gitu Jadi aku harus dipotong Tukang jahit dulu Jadi baru aku bisa review ke kalian gitu Oke teman-teman terima kasih buat nonton video ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya